Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Skanti, Campus Manager dari London School of Activity and Finance. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai program-program yang dimiliki oleh London School of Activity and Finance. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ACCA. ACCA merupakan Professional Qualification Accountancy Body yang saat ini sudah memiliki lebih dari 227.000 member dan juga 544.000 future member di lebih dari 180 negara. Saat ini ACCA juga sudah memiliki strategic partnership dengan multinational company, education institution, dan juga professional qualification di berbagai negara. Contohnya Professional Qualification Strategic Partnership yang dimiliki oleh ACCA, ini adalah mutual recognition ACCA dengan berbagai professional qualification. Salah satunya adalah CA Australia, CPA Malaysia, dan CPA Hong Kong. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkarir di luar negeri, contohnya di Australia atau mungkin di Hong Kong, dengan ACCA member, teman-teman juga bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan CA Australia, CPA Malaysia, atau bahkan CPA Hong Kong. Tergantung dari negara mana yang teman-teman ingin memiliki karir internasionalnya. Oke, khusus di Indonesia, ACCA memiliki strategic partnership dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia ini merupakan Professional Qualification juga di Indonesia yang mungkin kita kenal dengan CA. Jadi, Ikatan Akuntan Indonesia memiliki CA member. Jadi, untuk ACCA member dan CA member yang ingin top-up qualification, let's say untuk CA member ingin memiliki ACCA qualification, maka hanya butuh mengerjakan total 4 modul dari total 13 modul yang dimiliki oleh SCCA. Begitupun sebaliknya, jika ACCA member ingin memiliki CA qualification, maka ACCA member hanya butuh mengerjakan 2 modul dari CA qualification. Untuk ini merupakan kolaborasi yang dimiliki oleh ACCA dengan multinational company. Saat ini, ACCA sudah memiliki 7.571 employers. Salah satunya adalah Unilever, HSBC, Prudential, EY, Deloitte, PwC, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk Education Institution, ACCA memiliki strategic partnership dengan Oxford University dan University of London. Oke, mengapa memilih ACCA qualification? Pertama, ACCA qualification merupakan world class and industry relevant qualification. Kedua, bahwa ACCA, all the materials juga covering all areas of business and finance. Kemudian, untuk syllabus, ACCA sudah menggunakan international standard seperti IFRS dan juga business English. Kemudian, flexible continuous study dan juga memiliki academic dan professional recognition dan juga diakui di seluruh negara. Ini merupakan salah satu contoh ACCA qualification yang sekarang sudah banyak diminta oleh pasar perusahaan jika mencari karyawan. Salah satunya contohnya Miniso. Di sini Miniso sedang mencari accounting staff, di mana minimum requirement untuk menjadi accounting staff dari Miniso itu adalah mereka memiliki professional qualification. Di sini antara ACCA atau CICPA lebih diutamakan. Kemudian dari Moundless Indonesia juga, terdapat minimum requirement untuk bisa memiliki professional qualification. Di sini ada CPA, CFA, atau ACCA. Kemudian ada Gojek untuk menjadi VP Finance dan Accounting. Minimum requirement-nya salah satunya adalah memiliki professional qualification dalam hal ini CA, ACCA, atau CPA. Mazars juga, untuk mencari manager audit, minimum requirement-nya adalah AK, atau ACCA, atau CPA. The cost, minimum qualification ACA, ACCA, atau CIMA. dan juga Cyberquat Indonesia. Ada minimum requirement untuk memiliki professional qualification. Di sini ACCA member atau setara. Nah, ACCA sendiri juga membantu para ACCA student untuk dapat mencari pekerjaan. Sehingga dalam website ACCA, ada page untuk melamar pekerjaan. Ini ada di jobsapp.cca.global.com. Nah, kita sampai ke slide utama di mana saya akan menjelaskan mengenai program-program yang dimiliki oleh London School of Potency and Finance. Jadi, London School of Potency and Finance memiliki ACCA program, di mana ACCA program ini terdiri dari 13 modul yang dibagi menjadi tiga level. Level pertama yaitu Applied Knowledge Level, di mana Applied Knowledge Level ini terdiri dari tiga modul, yaitu Business and Technology, Management Accounting, dan Financial Accounting. Untuk level selanjutnya, yaitu Applied Skills Level. Di Applied Skills Level, terdiri dari enam modul, yaitu Corporate and Business Law, Performance Management, Tax Session, Financial Reporting, Audit Insurance, dan juga Financial Management. Di level selanjutnya, yaitu Strategic Professional. Di Strategic Professional ini, total terdapat enam modul, namun yang harus teman-teman kerjakan itu hanya empat modul, yaitu yang terdiri dari dua modul wajib, yaitu Strategic Business Leader, dan Strategic Business Reporting, dan juga dua optional paper, dari total empat paper, yaitu bisa dipilih dari Advanced Financial Management, Advanced Performance Management, Advanced Taxation, dan juga Advanced Saudite Insurance. Yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa SECI memiliki strategic partnership dengan Education Institution, dalam hal ini, yaitu Oxford University, University of London, dan juga University of Canada West, di mana tidak hanya Professional Qualification yang teman-teman bisa dapat, tapi juga Academic Qualification. Mungkin saya akan start menjelaskan program untuk para lulusan IGCSE, O-Level, L-Level, dan SMA. Untuk para lulusan IGCSE, O-Level, L-Level, dan SMA, teman-teman bisa start dari Applied Knowledge. Jadi, teman-teman nanti akan start belajar dengan tiga modul ini, yaitu Business and Technology, Management Accounting, dan Financial Accounting. Setelah teman-teman menyelesaikan Business and Technology, Management Accounting, dan Financial Accounting, teman-teman bisa mendapatkan ACCA Diploma in Accounting and Business. Kemudian, setelah itu, teman-teman akan lanjut ke Applied Skills Level, di mana enam modul di Applied Skills Level, teman-teman akan mengerjakan dan akan melakukan exam. Ketika sudah dinyatakan PAS, teman-teman dapat ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business. Kemudian, teman-teman juga akan mendapatkan program BAC in Applied Accounting dengan cara mengerjakan Research Analysis Project dari Oxford Books University. Research Analysis Project ini seperti mini-tesis, karena maksimum dari Research Analysis Project hanya 7.500 kata. Nah, jika teman-teman ingin top-up qualification teman-teman dengan Professional Qualification ACCA, teman-teman menambah empat modul dari Strategic Professional, yaitu dua modul di Essential, yaitu Strategic Business Leader dan Strategic Business Reporting, dan juga Optional Paper dari empat modul options, yaitu Advanced Financial Management, Advanced Performance Management, Advanced Taxation, dan juga Advanced Audit Insurance. Nah, jika teman-teman sudah menjalankan atau sudah mengerjakan dan menyatakan lus dari Applied Knowledge, Applied Skills, dan Strategic Professional, teman-teman punya dua pilihan program antara MSC in Professional Accountancy dari University of London atau Master in Business Administration, MBA dari University Canada West. Kurang lebih durasi untuk mendapatkan Bachelor Degree in Applied Accounting dari Oxford Books University, yaitu satu tahun setengah sampai dua tahun. Sedangkan, untuk bisa mendapatkan ACCA Qualification, yaitu menambahkan satu tahun dari total duration pengambilan Bachelor Degree. Jika teman-teman ingin menambahkan Academic Qualification untuk MSC dan MBA, teman-teman hanya butuh mendapatkan satu tahun lagi untuk Academic Qualification. Untuk teman-teman lulusan S1 di Indonesia, khususnya jurusan akutansi, teman-teman bisa start-up dari Skills Level sehingga tidak perlu mengambil dari Knowledge Level. Untuk bisa mendapatkan ACCA Qualification, maka cukup mengerjakan total sembilan modul, yaitu lima modul di Applied Skills dan empat modul di Strategik Profesional. Namun, jika teman-teman ingin kembali top-up Qualification teman-teman dengan Academic Qualification MSC dan Professional Accountancy dari University of London dan juga MBA dari University Canada West, teman-teman hanya butuh menambahkan beberapa modul yang ada di program MSC dan juga program MBA. Demikian program yang kami memiliki di London School of Webancy and Finance. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui email di info at lsifglobal.com dan juga di telpon di 021 2936 4793 atau WhatsApp kami di 0877 8547 7338 dan lsif hotline di 0811 1047 338 terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.